Pada video tutorial ini, kami akan menunjukkan cara mengelola daftar produk. Melalui menu produk, Anda dapat melihat seluruh daftar produk Anda. Untuk membuat produk baru, klik di sini, lalu pilih produk baru. Masukkan informasi produk. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat memasukkan produk dengan nama yang sama. Usahakan mencatat dengan satuan produk yang paling kecil. Anda dapat memasukkan lebih dari satu kategori pada bagian ini. Untuk jenis produk, pilih single untuk produk satuan, atau bundle untuk produk gabungan. Centang di sini jika terdapat proses pembelian untuk produk tersebut. Isi harga beli rekomendasi. Pilih akun yang digunakan untuk menampung nilai pembelian. Pilih di sini jika pembelian produk Anda terkena pajak. Lengkapi juga informasi penjualan produk Anda. Untuk memantau jumlah stok produk, centang di sini. Isi batas stok minimum produk jika perlu dan pilih akun untuk menampung nilai persediaan. Setelah selesai, klik di sini untuk menyimpan. Produk baru Anda sudah berhasil terbuat, dan akan masuk ke dalam daftar produk seperti ini. Anda dapat membedakan produk bundle dengan melihat ikon ini. Untuk melihat informasi produk secara detail, klik nama produk. Jika Anda ingin mengubah informasi produk, klik di sini. Lalu, ubah informasi yang diperlukan dan simpan. Pada tombol tindakan, Anda dapat melakukan aktivitas stok opnem untuk menyesuaikan stok produk yang Anda monitor. Arsip untuk menonaktifkan produk, serta hapus untuk menghilangkan produk secara permanen. Apabila produk Anda adalah produk bundle yang dimonitor stoknya, maka di sini Anda dapat mencatat proses produksi dengan memilih konversi produk. Demikian cara mengelola daftar produk Anda. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Jurnal Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur jurnal lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Jurnal Simple Online Accounting Software